SMA Negeri 1 Banjarmasin Namun di samping itu tak sedikit orang tua merasa kecewa anaknya tak lulus pada PPDB yang menerapkan sistem zonasi. Orang tua kebingungan menyekolahkan anaknya karena sistem zonasi membuat anaknya tak diterima meski nilai kelulusan atau NEM anak tinggi. Ya hasilnya kecewa bang kita orang tua. Sudah zona terdekat disini dari keluaran kami hanya SMA 1 SMA 2 tapi tetap anak kami kadang lulusnya. Dari dinas, dinas juga kadang ada tanggapan. Ya itu, kayak bingung juga ya alasannya zona terdekat sudah disini zona. Belum ada masuk SMA. Daktanya 1 sama 2. Ya alasannya kan wilayahnya zona, pakai zona. Sedangkan kami kan barat, ini kan banjar tengah. Iya disatukan, barat sama, digabung barat sama tengah jadi satu. Tapi hasilnya nggak ada masukannya. Penerapan prioritas bagi pemegang kartu KIP juga membuat orang tua kecewa. Para orang tua berharap pemerintah memberikan solusi agar anaknya dapat sekolah di lokasi yang diinginkan. Syamsul Alam, Kompas TV, Bancar Masin.